Assalamualaikum salam sehat bro saya baru membeli modul charger BMS Live P4 tapi setelah saya cek ini ini untuk pengalaman kalian yang BMS 1S nya bisa untuk baterai 3,2 volt atau Live P4 ke ini yang saya beli yang paling murah saja tapi ini sudah saya cek isinya ini sebetulnya salah saya sudah dua kali jadi beli salah memang jadi untuk pengalaman memang tokonya tidak ada yang belum berpengalaman atau memang pura-pura tidak tahu saya tidak tahu tapi ini belum tentu benar juga akan saya coba tapi bila dilihat dari IC nya menggunakan 2012 benar bisa Live P4 jadi akan saya saya coba yang ini dahulu dia akan saya terangkan dahulu sekilas BMS kalian lihat Live P4 BMS 1S ini kalau nggak salah speknya 2,5 ampere nanti kita coba saja Oke di video berikutnya akan saya tunjukkan bagaimana cara memilih sebuah BMS tapi disini akan saya coba ini dahulu biasanya BMS 1S itu seperti ini pasti ada pin-pin nya saya mengikuti ini saja saya lihat dahulu oke pertama disini ada empat terus seperti ini saja pertama B- kemudian pasangannya B- kemudian P positif B positif ini pasti semua BMS seperti ini jadi ini jadi ini kalian pasang ke baterai jangan salah minusnya kemudian ini ke charger paham ya Bro oke saya pasang saja dahulu saya akan menggunakan soket ini saya rapikan dahulu oke sudah saya pasang terlihat Bro jadi ini B positif B positif P positif P negatif dan B negatif jadi ini yang P positif dan P negatif untuk ke input charger pada saat mencharger dan ke beban pada saat diberi beban oke saya coba saja ini belum inputnya saya belum tahu saya berpatokan pada arus saja jadi akan saya buat di 500mA saja 500mA saja karena masih percobaan oke saya naikkan tegangan inputnya memang tidak terlihat nanti akan saya ukur kalian lihat sudah 200mA saya buat di 500mA jadi besar arus tergantung besarnya input Bro tapi jangan melebihi 10V khusus modul ini ini masih sekitar 3,8 ini masih sekitar 3,8 oke saya buat 500mA saja kita tunggu apakah bisa cut off ini tegangan input Bro yang saya ukur disini oke saya biarkan dahulu oke sebelumnya kita ukur dahulu besar tegangan input yang saya gunakan saya lepas dahulu dari baterainya 3,92 saya pasang lagi jadi inputnya 3,92 arusnya 500mA oke saya diamkan kembali oke ini inputnya saya naikkan jadi saya menggunakan arus sekitar 875 35 sudah 3,4 oke saya diamkan lagi oke akhirnya cut off juga ini tegangan inputnya Bro bukan tegangan baterainya arusnya 0 nih saya nyalakan ya benar arusnya 0 jadi ini tegangan inputnya yang saya gunakan 4,8 sudah cut off jadi benar modul ini untuk Live P4 ICnya tipenya 2,012 bila kalian ingin tahu oke kita coba saja kemudian akan saya coba beban saya rapikan dahulu oke Bro akan saya coba apakah ini benar 2,5A cut off 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 satu setengah saya tambah saya tambah terus sampai dua setengah masih bisa di dua setengah jadi kurang besar bebannya ini saya ganti dahulu bebannya Oke bro saya tambah beban ini yang sudah saya gabung saya coba nyalahkan kembali kalian perhatikan besar arusnya terlihat 2,7 masih oke dua setengah jadi ini sebetulnya BMS nya di atas 2,5 dia belum off oke sudah mulai panas tapi jadi ini BMS bukan 2,5 Ampere tapi sepertinya 3 Ampere bro masih masih aktif sudah mulai panas oke yang jelas bila melebihi spesifikasi harusnya dia putus tapi ini tidak putus jadi kemungkinan besar di atas 3 Ampere oke bro terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati